Bayi malang yang dibuang di Warung Bakso Berkah, Desa Serikaton Kecamatan Ngantru, dirujuk ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Keputusan itu diambil puskesmas Ngantru yang merawatnya, karena kondisi bayi sempat menurun. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dr. Kasil Rohmat, bayi laki-laki itu sempat lemas dan malas minum susu. Dari pemeriksaan ternyata gulanya sempat turun. Petugas medis kemudian melakukan rehidrasi dan penambahan gula. Dari pemeriksaan kondisi fisik, bayi ini masuk kategori berat badan lahir rendah. Sebab dari penimbangan, ternyata beratnya hanya 2,4 kg, dari batas berat 2,5 kg. Karena itu muncul dugaan, bayi ini lahir sebelum waktunya. Sebelumnya, Supriyadi, pemilik bakso berkah Desa Serikaton, Kecamatan Ngantru, menemukan bayi laki-laki yang diletakkan di dalam kardus bekas minyak goreng dengan diberi bantal handuk. Pada minggu 26 Desember 2021, pukul 7.30 waktu setempat. Kardus itu ditaruh tidak jauh dari gerobak bakso. Tali pusarnya belum dipotong, mengindikasikan kelahiran dilakukan tidak di bidan atau fasilitas kesehatan. Selain itu, kondisi tali pusar masih basah berlumuran darah, menandakan belum lama dilahirkan. Terima kasih telah menonton! Kemarin dalam evaluasi itu kondisinya lemah, terus malas minum, kemudian kita periksa kadar gula darahnya, temennya tentu turun di 59 sehingga perlu penanganan yang lebih. Tapi sore saya pantau sudah membaiki. Ada keluan lain, Pak, selain itu? Ya, waktu risikonya kan dia BBLR, artinya berat badan lahir rendah itu kalau batasannya di bawah 2,5, Kita akan berat badan lahir rendah itu kalau batasnya di bawah 2,4. Jadi, risiko kekurangan protein dan lain sebagainya. Kita sudah tahu, usia kelahiran memang dia usianya cukup atau usianya kurang waktu dilahirkan. Untuk langkah selanjutnya, bagaimana? Untuk langkah kesehatannya sudah diperbaiki, kondisinya membaik, nanti kalau sudah membaik tinggal gina sosial. Artinya ini tanahnya, gina sosial untuk bayinya. Untuk kasusnya Pak Polisi, kondisinya membutuhkan kartu pasisi yang sudah dapatkan semangat. Ya, karena kedep kesehatannya, karena dia kan kita tidak tahu waktu berada di luar itu, berapa jam, berapa, ini kan kita tidak tahu. Biasanya terjadi uterami bisa, itu begini bisa. Nah, kita observasi, ternyata mana observasi ada kebetulan keadaan, yang menuju di lakukan reintegrasi, dikasih gula lagi biar tidak naik. Jadi, hampir 200. Sampai masuk ke inkubator lagi, dong. Sampai dimasukkan ke inkubator. Karena bayi itu rentan terhadap hipotermi. Biasanya, kalau BPR itu, ya, kemungkinan dia dilahirkan kemungkinan. Habis itu serahkan ke Dinsos nanti ada. Kalau sudah sehat, berat badannya sudah di atas ke atas ke atas ke atas. Itu diserahkan Dinsos. Nanti ada penampungan Pantai Aswan di miliknya provinsi. Nah, nanti kalau ada yang mau adopsi atau mendapatkan sertifikat, jika orang tuanya di jaringan, silakan keluar jika orang tuanya mau merawat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!